Halo teman-teman, selamat datang dan salam satu hobi. Di sini sudah ada kotak dengan angka 5 dan tulisannya Vista. Mungkin teman-teman sudah bisa menebak figur apa yang akan kita unboxing dan akan kita review. Ini adalah salah satu komandan divisi 5, yaitu Vista teman-teman. Yang ikut berperan serta dalam pembebasan es di battle-nya Marineford. Ini adalah dari studio YZ Studio teman-teman. Kita langsung aja teman-teman, kita cek dusnya. Seperti teman-teman lihat, tampilannya ada angka 5 dan tulisannya Vista. Kita lihat di sisi-sisinya teman-teman, sebagian gambarnya Vista. Di sisinya lain, juga sebagian gambarnya teman-teman. Dan ini adalah, wow, cover-nya teman-teman. Yang seperti biasa, YZ Studio itu ngasih gambar yang sangat keren untuk dusnya. Ini dia, Vista, komandan divisi 5 dari kru Whitebird. Oke teman-teman, langsung aja kita unboxing teman-teman. Seberapa keren komandan divisi 5 ini. Oke, mari kita unboxing. Oke, kita langsung buka teman-teman. Langsung buka. Wah, ternyata dusnya langsung kebuka teman-teman. Ini gak, lemnya tuh gak rapat lagi, udah kering. Jadi langsung kebuka. Oke, ini dia teman-teman. Seperti biasa. Ini dia. Aduh, kok buram ya. Bentar teman-teman. Nah, seperti biasa, ini adalah pelindung dari resinnya teman-teman. Kita langsung buka. Buka, buka, buka. Semoga tidak akan ada yang patah ya teman-teman ya. Ya. Ini dia teman-teman. Ini adalah tampilan dari dalam bungkus Yezet Studio Vista teman-teman. Sepertinya ini untuk base, efek, dan ini adalah figurnya Vista teman-teman. Jadi kita pertama-tama buka dari sebelah kiri aja kalian lihat teman-teman ya. Kita buka, buka, buka. Hati-hati. Oke, sebentar teman-teman. Aduh. Nah, ini ternyata adalah base-nya teman-teman. Dengan diorama efek-efeknya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada efek bunganya. Eh, bukan bunga teman-teman. Daun. Ya, daun. Dan ini efek seperti asap teman-teman. Dengan dikelilingi dengan clear yellow efeknya. Ini biasanya berbahan resin. Ini teman-teman bisa lihat clear-nya, beningnya. Oke. Bersih beningnya teman-teman. Tidak ada bubble. Dan kita lihat bawahnya teman-teman. Buat alas base-nya. Yezet. Ini dia produksinya dari 668 produksi. Ini nomor ke 561, teman-teman. Jadi, kalau dilihat ini Yezet Studio buatnya itu hanya 668 piece. Seluruhnya yang beredar di dunia. Dan dapetnya gue tuh yang nomor 561. Oke, teman-teman. Ini dia biasanya teman-teman. Kita taruh dulu. Nah, lanjut kita ke tengahnya. Apakah tengahnya? Coba sebentar. Oh, teman-teman. Ini tengahnya ternyata jubahnya Vista. Oke. Ini dia, teman-teman. Ya, jubahnya Vista. Bagian ungu ini adalah bagian terdalamnya, teman-teman. Detail guratan-guratannya bagus ya, teman-teman. Kayak kulit ya. Kayak kulit sintetis. Keren sih buat bagian terdalam. Untuk Vista, ini ternyata dia pakai aplikasi Mahna, teman-teman. Jadi, tinggal ditempel aja. Jadi, nggak perlu takut lepas sih. Lebih aman. Ini bagian terluar dari jubahnya Vista, teman-teman. Cap-nya Vista. Jadi, yang ada tekstur hanya bagian dalam. Kalau buat bagian luarnya itu halus, teman-teman. Oke. Kita lanjut lagi, teman-teman. Ini bagian atas apa? Kita buka satu-satu. Ini adalah ranganya Vista, teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Buat warna goldnya bagus, teman-teman. Goldnya terang. Dengan ada ornamen-ornamennya. Di pelindung kuat tangan. Dan ini adalah, teman-teman bisa lihat. Pedangnya, teman-teman. Bagus. Ada gradasi hitam dan silvernya untuk pedang. Untuk tangan di sini. Teman-teman bisa lihat. Ada shadingnya. Shading. Agak gelap. Jadi, biar terlihat lebih bagus, teman-teman. Kita coba ini ada apa? Kosong. Oh, di sini ada. Ternyata. Apakah ini? Oh, keras, teman-teman. Ini. Oh, pedangnya lagi, teman-teman. Pedang untuk di tangan sebelah satunya lagi. Kita lihat, teman-teman, yang kayak tadi di-review. Ada shading. Goldnya bagus. Ornamennya juga rapi, teman-teman. Untuk tekstur pedangnya juga shadingnya ada bagus. Shadingnya bagus. Kita taruh lagi. Kita cek, teman-teman. Ini apa? Oh, ternyata ini adalah glue tag, teman-teman. Glutex yang dikasih YZ Studio. Ada apa lagi di dalam? Kayaknya masih ada plastik, ya. Tunggu dulu. Oke. Ternyata ada lagi. Dan ini adalah. Kita terbuka dulu. Ini, teman-teman, bisa lihat. Ini sarung pedangnya, teman-teman. Ceritanya sarung pedangnya. Dengan warna coklat dan warna gold, teman-teman. Goldnya sih bagus, teman-teman. Kincelong. Dapat dua. Ini dia, teman-teman. Sarung pedangnya Vista. Polos. Kita cek lagi, teman-teman. Takutnya ada. Yang terlewat. Oke, tidak ada. Nanti kita langsung ke figur, ya, teman-teman. Ini dia. Oke. Vista. Sang komandan kelima. Salah satu kapten yang sangat setia dengan Shirohige, ya, teman-teman. Yang sempat di Marineford, battle dengan Mihawk. Ya, senang banget battle sama Mihawk, teman-teman. Sesama pendekar pedang. Ya, ini dia, teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Om-om berkumis Vista, teman-teman, dengan rambut keritingnya. Dan ini kumisnya, teman-teman, agak empuk. Di sini bahannya, teman-teman bisa lihat. Untuk kulitnya sih keren, sih, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Kulitnya sih rapih. Gradasinya bagus, teman-teman. Shadingnya bagus, rapih. Ini bagian dadanya, teman-teman. Bisa dilihat juga ini. Ada detail-detailnya. Ini buat ikat pinggangnya, teman-teman. Simple. Ini putihnya cat. Tidak timbul. Buat kakinya. Tidak ada terlalu detail, teman-teman. Cuma hanya ada shading. Ini buat bagian belakang, teman-teman. Shading. Dan ini adalah untuk capnya, teman-teman. Ada aplikasi magnet. Jadi tinggal tempel saja. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita langsung saja pasang. Kita langsung pasang. Oh, sebentar. Tadi kan dapet glutech. Jadi tuh gunanya glutech tuh ternyata bagian slot pedang ini tuh, ini teman-teman. Kendor. Jadi harus dimasukin glutech. Oke, kita coba masukin. Oke, ini dia. Sip, teman-teman. Semoga tidak ada insiden patah ya. Oke. Kita lihat. Lumayan cukup susah, teman-teman. Tidak diteken dia tidak keras. Diteken takut patah. Nah, oke, teman-teman. Satunya lagi. Ini ada slot sini. Kita masukin lagi glutech-nya. Jadi, glutech tuh aman, teman-teman. Teman-teman bisa beli glutech di Gramedia, teman-teman. Di toko buku. Jadi, dia untuk rekatin figur tuh aman, teman-teman. Ini dia, teman-teman. Sudah pakai sarungnya. Kita coba langsung masukin ke base-nya dulu, teman-teman ya. Ini dia base-nya. Kita coba masukin. Semoga pas. Oke, teman-teman. Di sini, teman-teman bisa lihat. Tidak berpose. Om Kumis. Nah, mantap sekali dia. Hotpotnya, teman-teman ya. Keren. Oh, sorry nih. Ternyata keren juga, teman-teman. Ternyata di tangan pun. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada buletan. Ternyata pakai aplikasi magnet juga, teman-teman. Tadi dipikir pakai glutex lagi. Oke. Ini nggak pusing-pusing. Lepas, teman-teman. Kita coba pasang nih. Kita pasang. Oh, langsung, teman-teman. Enak. Uh, mantap bunyinya. Gini ya. Nah. Vista. Salah satu pendekar pedang yang dimiliki oleh Whitebird, teman-teman. Dia sangat senang banget di Marineford tuh. Temu sama Mihawk. Dia tepuk. Sesama pendekar pedang. Pendekar pedang terkuat. Dia melawan Mihawk. Oke, teman-teman. Ini dia. Sudah jadi. Vista. Dari Yezet Studio. Menurut gue, ini sih keren, teman-teman. Dan harganya pun, buat ukuran resin WCF ini, dengan Diorama ini, teman-teman, masih worth ya, teman-teman. Bahkan di lelang pun nih, bisa cuma dapat 600 ribuan. Kebetulan gue pas PO tuh, 750, teman-teman. Lebih mahal. Ternyata di lelang lebih murah. Jadi buat teman-teman yang buat, penggemar beratnya Whitebird, ini Yezet Studio tuh salah satu yang, boleh lah teman-teman koleksi. Karena buat divisi kaptennya lengkap dia buat, teman-teman. Sampai awards pun dia buat. Whitebird-nya pun dibuat, teman-teman. Jadi buat dipajang di lemari, keren. Oke, teman-teman. Sekian review singkat dari gue. Semoga review singkat dari gue membantu, teman-teman, untuk mempertimbangkan, apakah Yezet Vista ini layak dibeli atau tidak. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di next video. Dan bye, teman-teman. Selamat menikmati. Terima kasih.